Selamat datang kembali di otak kiri otak kanan. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin sangat relevan bagi banyak dari kita, yaitu, bagaimana introvert menghadapi rekan kerja yang terlalu cerewet. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bagi kamu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support kami dengan subscribe dan berikan komentar jika ada yang ingin dibahas. Terima kasih. Bagi sebagian besar introvert, interaksi sosial di tempat kerja bisa menjadi tantangan besar, terutama ketika kita memiliki rekan kerja yang cenderung berbicara terlalu banyak. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa situasi ini bisa begitu menantang bagi para introvert. Introvert cenderung mendapatkan energi dari waktu sendirian dan merasa terkuras energinya dalam situasi sosial yang terlalu intens. Ketika dihadapkan pada rekan kerja yang terlalu cerewet, mereka mungkin merasa terjebak dan tidak nyaman. Tapi jangan khawatir, ada beberapa strategi yang dapat membantu introvert menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Pertama-tama, penting bagi introvert untuk menetapkan batasan yang jelas dengan rekan kerja yang terlalu cerewet. Menetapkan batasan yang jelas dengan rekan kerja yang terlalu cerewet adalah kunci bagi introvert. Mereka bisa dengan lembut menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk fokus pada pekerjaan mereka dan mungkin tidak selalu tersedia untuk obrolan panjang. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengalihkan pembicaraan kembali ke pekerjaan ketika obrolan menjadi terlalu panjang atau dengan menyatakan secara langsung bahwa mereka butuh waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan fokus. Penting juga bagi introvert untuk tetap konsisten dalam menegakkan batasan ini. Bahasa tubuh dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam komunikasi non-verbal. Penggunaan bahasa tubuh yang tepat dapat membantu introvert dalam berkomunikasi dengan rekan kerja yang terlalu cerewet tanpa perlu banyak berbicara. Mereka bisa menunjukkan minat dengan mengangguk atau mengedipkan mata sebagai respons terhadap percakapan sehingga tetap terlibat dalam interaksi sosial tanpa harus berbicara terlalu banyak. Selain itu, memperhatikan posisi tubuh seperti menyilangkan lengan atau mengalihkan pandangan juga dapat mengirim sinyal bahwa introvert ingin berfokus pada pekerjaannya. Menemukan waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan rekan kerja yang cerewet bisa sangat membantu introvert dalam mengelola interaksi sosial di tempat kerja. Mereka bisa mencoba untuk berbicara dengan rekan kerja tersebut saat istirahat atau di luar jam kerja sehingga dapat menghindari gangguan dari pekerjaan dan memiliki kesempatan untuk berinteraksi tanpa tekanan waktu. Selain itu, menggunakan kalender atau jadwal untuk merencanakan waktu khusus untuk berbicara dengan rekan kerja juga dapat membantu introvert dalam mengatur waktu mereka secara efektif. Mencari ruang pribadi yang nyaman di tempat kerja sangat penting bagi introvert. Mereka dapat mencari tempat yang tenang untuk bekerja ketika mereka membutuhkan waktu sendirian dan ingin menghindari gangguan dari rekan kerja yang terlalu cerewet. Ini bisa berupa ruang meeting kecil yang jarang digunakan, ruang perpustakaan di kantor, atau bahkan ruang kerja di rumah jika memungkinkan. Dengan memiliki ruang pribadi yang nyaman, introvert dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan dalam lingkungan kerja mereka. Jadi, bagi para introvert di luar sana, ingatlah bahwa ada banyak strategi yang dapat membantu Anda menghadapi rekan kerja yang terlalu cerewet. Dengan menetapkan batasan, menggunakan bahasa tubuh, menemukan waktu yang tepat, dan mencari ruang pribadi, Anda dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi diri Anda sendiri. Jika kamu menikmati video ini, cobalah untuk like, komen, dan share kepada teman-temanmu. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi video-video seperti ini. Terima kasih telah menonton!